Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan Apa yang diatasnya menjadi tanah rata Lagi tandus Jadi tanah ini kalau sudah diisi Tanaman-tanaman musim panen selesai Tandus tanah itu tidak ada lagi apa-apanya Jerami-jerami padi Seperti tidak berharga Kalau pasawit konon 50 tahun Itu sudah tidak produktif lagi Dan tidak bisa ada yang tumbuh lagi sesudahnya Karena unsur-unsur hara Vitamin tanahnya itu sudah habis Jadi ini ada ayatnya Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan Apa-apa yang diatasnya itu nanti Menjadi tanah yang tandus Rata, tidak ada apa-apanya lagi Orang lain sudah mengambil Intinya Kita kebagian sampahnya Hati-hati kita Dunia ini sangat menyelokan mata Yang kedua dunia ini adalah Permainan Kalau tadi itu dandana Sekarang ini permainan Ada ayatnya juga mengingatkan kita Ia'alamu anna mal hayatu dunia la'ibun Walahwun Wa zinatun wa tafakhurun baynakum Wa takathurun fi'l-amwali Wa'al-awlaadi Kama taligayatin ajab al-kuffar Nabatahu Thumma Yehiju fatrahu Thumma yehiju fatrahu Musfara Thumma yakunu khataman Wafil akhir tiadabun syadidun Wa maghfiratun minallahi waridwanun Wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur Waduh Ini Kalau kita hayati Ayat ini tidak akan mungkin kita terkecoh Oleh dunia Ia'alamu Taukah Ketahulah Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini Hanyalah permainan Hiasan diwara Dan suatu yang melalaikan Membosankan Perhiasan dan bermegah-megahan Antara kamu Berbangga-banggaan tentang banyaknya Harta dan anak Seperti hujan Yang tanaman-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu Menjadi kering Dan kamu lihat warnanya Kuning Kemudian Menjadi hancur Seperti padi yang sudah dipanen Gak ada artinya jerami itu lagi Dan akhirat nanti Ada azab yang keras Dan ampunan dari Allah Serta keribaannya Siapa yang akan diazab Siapa yang akan diampuni Penentuannya sekarang ini Dan kehidupan dunia ini Tidak lain Hanyalah Kesenangan Yang menipu Jadi sudah dua ayat Mengingatkan kita hati-hati Jangan sampai terkecoh Dengan dunia ini Sebab dunia ini Bisa menyelaukan mata Kita ke mall-mall yang indah Yang megah Semuanya mau dibawa Yang pulang ke rumah Tetapi sesungguhnya Bapak-Ibu sekalian Itu hanya Kamuflase Tidak ada Tidak ada satu pun yang kita akan bawa ke makam kita Kecuali kain kapan Kecuali kain kapan Lihatlah Rasulullah SAW Dia kepala negara Dia Nabi Dia Rasul Mestinya Fai dan ganima Harta rampasan itu Jatuh ke tangan Yang enggak Nabi itu berpotensi Orang terkaya Di Negeri Arab Di dunia pada waktu itu Karena Dia membagi Harta-harta Rampasan perang Tapi tidak pernah kelihatan Tidur Tanpa kelihatan Bekas-bekas tikar Di punggungnya Berarti Nabi Nabi enggak punya kasur empuk Padahal dia kepala negara Dia tidak ingin Diperalat Dan dia tidak ingin Diterkecoh lah Dengan dunia Bahkan Nabi sebaliknya Ya Dia yang dia cari Siapa pencipta dunia ini Maka itu dunia itu Mengekor kepada Nabi Orang yang mencari dunia Dunianya akan hilang Tapi orang yang mencari Pencipta dunia Maka dunia itu Yang akan mengikor Ikut-mengikut Sampai cari Tuhan Nah kita diingatkan Iyalamu anamal hayata dunia laibun Dunia ini adalah sandiwara Belakang Ya jangan sampai nanti Kita terkecoh Padahal Perjalanan usia kita ini Tinggal sedikit lagi ya Sudah diatas 50 tahun Tunggu giliran Nah Janganlah Dunia Dunia dan dunia Sudah pensiun Tapi Tidak akan pernah berhenti Cari uang Sian dan malam Salatnya Tidak diurus Anak-anak Belum waktunya Dikasih perusahaan Nanti hilang Kapan diberi kepercayaan Akhirnya Orang lain mengoleksi amal Dia enggak Pulang tengah malam Subuh-subuh berangkat lagi Padahal ada pensiun Bau tanah Itulah orang yang diperbudak dunia Enggak ada masa istirahatnya Uang-uang-uang dan uang melulu Padahal Bekal akhiratnya Sama sekali enggak ada Salatnya pun juga To the point Enggak ada salat terawatifnya Orang menunggu Ramadan Pada bulan Rajab Syaban Dia masih Semakin cari uang Nah Hati-hati Yang ketiga Dunia itu tempat ujian Bapak Kita diuji oleh dunia Yang menjadikan mati dan hidup itu Supaya dia itu menguji kita Menguji kamu Siapa yang diantara kamu Yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa Lagi maha pengampun Nah hati-hati Dunia ini Adalah Ujian buat kita Kalau lulus Alhamdulillah Kalau enggak lulus Malah petaka buat kita Nah Kita lihat Banyak sekali orang yang Sudah bau tanah Tetapi Dia enggak sadar Kalau itu Diuji oleh Allah Makin tua memang Makin gampang Cari uang Karena yang menjadi Pejabat Yang menjadi Konglomeratif itu Bekas anak buahnya dulu Jadi apapun yang diminta Enggak mungkin Ditolak Padahal itu adalah ujian Begitu kita akan Mau sholat itu Mau puasa sunat Enggak jadi Kenapa? Karena ada meeting Ada dinner Ada lunch Ada breakfast meeting Dan seterusnya Sudah batal lagi puasanya Nah Kalau ini yang terjadi Berarti orang itu Diperbudak oleh Dunia Yang keempat Dunia ini Merupakan Kesenangan Sesaat Yang keempat Dunia ini Merupakan Kesenangan Sesaat Siapa bilang Dunia ini Akan Menyenangkan Secara Abadi Benar Benar ini Uang kita itu Dinikmati pada Masa muda-muda kita Sebanyak apapun Uang kita Kalau sudah pensiun Dokter melarang Kita makan Macam-macam Kurangi makan Nasi Ada gula Jangan pakai gula Bagaimana rasanya Makan tanpa gula Tanpa garam Jangan makan Sayur-sayuran Itu asam urat Waduh Jangan makan Daging Kolesterol Mata sudah Mulai Rabun Telinga Sudah mulai Sudah mulai Tidak sensitif Lagi Persendianya Pada bunyi Dan Satu persatu Penyakit Bersarang Di dalam Tubuhnya Sendiri Nah kalau itu Terjadi Sebanyak apapun Uang kita Tidak ada Nilainya Tidak boleh Makan yang Enak Padahal ada Di hadapan Kita Kalau tidak Makan yang Enak Karena tidak ada Uang Tidak ada Di hadapan Kita Yang menyiksa Kita itu Ada di Meja makan Tapi kita Tidak boleh Makan Ngiler Jadinya Nah itulah Kesenangan Sesaat Jangan sampai Nanti Kita tidak sadar Umur kita itu Berlanjut Terus Akhirnya kita Sudah Masuk ke perangkat 60 tahun Ke atas Pensiunan Kalau orang pensiun Tidak mungkin Bisa muda lagi Jangan menunggu Akan habis Penyakitnya Satu persatu Penyakit itu Akan berdatangan Satu persatu Sahabat akan Meninggalkan kita Karena kita Tidak ada Potensi apapun lagi Dengan demikian Stress nanti Jadinya Lama kemudian Stroke Innalillah Nah dunia Merupakan Kesenangan Sesaat Yang kita Miliki Nanti di akhirat Itu apa yang Kita belanjakan Untuk akhirat Karena itu Mumpung masih Kewenangan kita Uang Deposito Kekayaan Udahlah Anak-anak kita Urusannya sendiri Insyaallah Dengan selesai Menyekolahkan Anak-anak kita Maka insyaallah Anak itu Mampu menghidupi Dirinya sendiri Nah kita Berapa lama lagi Kita akan hidup Tidak tahu Boleh jadi besok Maka itu Bangunlah Pondok pesantren Masjid Dan seterusnya Hanya itu Yang kita miliki Membanallahu Masjidan Banallahu Badan siapa yang Membangun rumah Ibadah Akan Dibangunkan Istana Nanti di syurga Masjid Sudah Sangat banyak Bahkan banyak Kosong Tapi Pondok pesantren Yang kurang Mungkin lebih banyak Pahlanya Membangun Pondok sekarang ini Daripada Masjid Walaupun itu Rumah Allah Banyak sekali Pondok sekarang Yang sangat kumuh Berdesak-desakan Nah Amal jariah yang paling Banyak amalnya Yang paling banyak Pahlanya Ya mungkin Siapa yang paling banyak Manfaatnya Ya Mungkin Pantiasuhan Mungkin Pondok pesantren Nah yang kelima Dunia ini adalah Mimpi Wah ini lebih Hebat lagi Ya Ada hadisnya Dunia itu Mimpi Penghuninya Diberi pahala Dan disiksa Karenanya Ya Dunia itu Mimpi Penghuninya Akan diberi pahala Atau disiksa Karenanya Jadi Kalau kita Pintar Mengatur dunia ini Kita dapat Menjadikan Dunia kenderaan Yang baik Menuju akhirat Syurga Jadilah Jadilah Muzaki Jadilah Wakif Jadilah Pemberi zakat Dan jadilah Pemberi Wakaf Maka kita Akan memperalat dunia Bahagia di akhirat Tapi kalau yang diperalat dunia Pelit Minta ampun Ya udah Kita nanti akan mendapatkan Siksaannya dunia ini Zakatnya Nggak diberesin Itu jadi ular Yang sangat Berbisa Mematuk kita Sia malam Di Kuburan Na'udzubillah Minta li Yang ke enam Dunia ini Tidak bisa memberikan Manfaat Di akhirat Secinta Apapun rumah Secinta Apapun Pesawat Kalau punya jet Sehebat Apapun mobil kita Nggak akan bisa dipakai Di akhirat Udah selesai Masa berlakunya Di dunia ini Maka itu Ma'akna'anni Maliyah Halaka'anni Sultaniyah Itu sudah Ada al-haqqa itu kan Surah Dalam satu Al-Quran Hartaku Sekali-kali Tidak akan memberikan Manfaat kepada aku Telah hilang Kekuasaanku Dariku Nah itu dia Nggak bisa Harta Nggak ada apa-apanya lagi Akhirnya kita bosan Yang ketujuh Dunia ini Sebagai arena Pengabdian Untuk akhirat Mari kita jadikan Dunia ini Sebagai arena Pengabdian Jangan menjadikan Dunia ini Adalah arena Permainan Untuk semua Plesirnya Main judinya Oh Aduh Maksiatnya Nah ini harus Menjadi Tempat untuk Mengabdi Seberapa banyak Kita menanam Di dunia ini Sebanyak itu Nanti kita akan Panin Kalau nggak pernah Kita menanam Jangan berharap Akan panin Tidak mungkin Kita akan Menanam dosa Panin syurga Jika kita Jika kita Panin Kemaksiatan Ya panin Neraka Nanti Jika kita Menanam Amal Ya panin Syurga Nggak mungkin Kebalik-balik Maka itu Disini sebut Carilah Carilah Di mana Allah Allah telah Berbuat Baik Kepadamu Dan Janganlah Kalian Itu Berbuat Kerusakan Di Buka Bumi Ini Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Kerusakan Jadi Disini Ada Ayat Di Pertengahan Itu Carilah Apa yang telah Dianugerahkan Kepadamu Untuk Kebahagiaan Di Akhirat Ini Juga Ada Tapi Jangan Lupakan Duniamu Ada Orang Terlalu Fanatik Akhirat Sehingga Terlantar Keluarganya Istrinya Dia Tinggalkan Entah Kemana Kuruj Namanya Dia Nggak Peduli Rumah Kontrakannya Habis Pokoknya Serahkan Kepada Allah Anaknya Mau Sekolah Atau Nggak Sekolah Pokoknya Nafsi Nafsi Itu Salah Jadi Kita Juga Tidak Boleh Meninggalkan Dunia Karena Dunia Itu Miratul Akhirah Jalan Menuju Akhirat Yang Baik Adalah Dunia Kalau Dunianya Buruk Bagaimana Bisa Mendapatkan Akhirat Yang Baik Mukna Tidak Gratis Sarum Nggak Ada Yang Gratis Itu Harus Ada Dunia Untuk Beli Mukna Beli Sajadah Beli Penutup Aurat Nah Bagaimana Kalau Tanpa Dunia Nggak Mungkin Jadi Dunia Itu Harus Dilewati Baru Mendapatkan Akhirat Yang Baik Nah Orang-orang Yang Tidak Mengalihkan Penglihatan Lahir Dan Penglihatan Batinnya Dari Dunia Ke Alam Akhirat Berarti Hacrinya Itu Terhalangi Dan Amalnya Sedikit Jadi Kalau Orang Nggak Sadar Apa Yang Seperti Tadi Kita Gambarkan Dari Awal Maka Memang Mata Batinnya Sudah Mulai Buta Lipatan Yang Sesungguhnya Ialah Terlipatnya Jarak Dunia Ini Untukmu Sehingga Kalian Itu Akan Melihat Akhirat Itu Lebih Dekat Kepadamu Daripada Dirimu Sendiri Itu Ada Dalam Ibnu Ta'illah Bagi Orang Yang Ahlul Akhirat Dia Akan Melihat Bahwa Akhirat Itu Sudah Lebih Dekat Daripada Panjangnya Mimpi Mimpi Duniawi Ini Mari Kita Ingat Kematian Supaya Kita Mencegah Diri Kita Dari Kemaksiatan Orang Yang Ingat Kematian Pasti Dia Tidak Akan Jatuh Dalam Lubang Kemaksiatan Hanya Karena Orang Selalu Melupakan Kematian Maka Kemaksiatan Itu Jalan Terus Kenikmatan Allah Pun Jalan Terus Itu Namanya Istidraj Istidraj Itu Pernah Kita Sampaikan Disini Aktif Menerima Karunia Allah Lancar Aktif Juga Melakukan Dosa Maksiat Dan Tidak Pernah Dijewer Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itu Istidraj Nanti Akan Ditarik Dengan Tarikan Yang Sangat Mengerikan Oleh Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Bapak Ibu Sekalian Jangan Sampai Kita Terkecoh Oleh Dunia Sehingga Kita Nanti Akan Menyesal Sejadi Jadinya Di Hari Kemudian Lantas Apa Kiat-kiatnya Untuk Mengecoh Dunia Ini Bagaimana Supaya Kita Tidak Terpanah Pandangannya Dunia Ini Satu Awalilah Pencarian Dunianya Itu Dengan Niat Ibadah Dan Mencari Allah Subhanahu Ta'ala Ya Mencari Kekayaan Untuk Menjadi Muzaki Untuk Menjadi Wakif Pewakaf Mencari Kekayaan Untuk Memberikan Kesenangan Terhadap Kedua Orang Tua Anak Anak Mencari Harta Untuk Memberikan Yatim Piatu Kesejahteraan Umat Islam Itu Banyak Sekali Yang Terpurut Kita Awali Dengan Niat Yang Baik Yang Kedua Ingat Bahwa Pemilik Dunia Sesungguhnya Adalah Allah Subhanahu Ta'ala Kita Hanya Pemilik Semua Jangan Menganggap Mobilnya Mobilnya Titipan Allah Rumahku Bukan Rumah Sesungguhnya Itu Punya Allah Semuanya Jangankan Rumah Mobil Diri Kita Pun Juga Miliknya Allah Kok Nyawa Kita Miliknya Dia Jadi Jangan Pernah Menganggap Milik Semuanya Milik Kita Ya Ingat Bahwa Sekecil Apapun Rezki Yang Allah Berikan Pasti Disitu Ada Titipannya Untuk Orang Lain Gaji Kita Perbulan Jangan Dimakan Semua Bapak Ibu 2,5% Titipannya Allah Untuk Anak Yatim Piatu Fakir Miskin Apalagi Sudah Banyak Usahanya Konglomerat Betul Betul Perbaiki Zakatnya Karena Kalau Zakatnya Buruk Maka Kita Nanti Akan Disiksa Oleh Harta Benda Itu Sendiri Yang Keempat Lihatlah Dunia Ini Dengan Iyatibar Bukan Dengan Mata Yang Penuh Hasrat Iyatibar Itu Pelajaran Pembelajaran Dulu Saya Jadi Miskin Ya Seperti Ini Juga Sering Menangis Sering Ketawa Sekarang Saya Jadi Kaya Masih Sering Menangis Tapi Juga Sering Ketawa Jadi Pada Keikatnya Dunia Itu Sebetulnya Tidak Memberikan Nilai Tambah Yang Sangat Luar Biasa Makin Banyak Harta Makin Banyak Ketersiksaan Orang Kadang Kadang Ketika Jadi Miskin Tidak Perlu Ada Pakai Satpam Berlapis Dengan Jabatan Dan Dengan Harta Yang Banyak Maka Kita Perlu Security Yang Berlapis Lapis Nah Makin Banyak Security Itu Makin Kekurangan Kehilangan Kebebasan Jadi Pada Keikatnya Dunia Ini Membebani Kita Menyiksa Kita Pada Akhirnya Tapi Juga Jangan Meninggalkan Dunia Sebab Tanpa Dunia Tidak Ada Akhirat Yang Baik Mungkin Yang Paling Bagus Artinya Jangan Diperbudak Oleh Dunia Sebaliknya Kita Yang Memperbudak Kita Yang Peralat Dunia Untuk Mereakhirat Kita Yang Kepungin Orang Ini Malapet Kemudian Yang Ketujuh Bersihkan Reskinya Dengan Sakat Bersihkan Bahkan Hartanya Hartanya Miliaran Cuma Serumpa Lekat Bagi-bagi Satu kodi Tetangga Tetangganya Bahkan Adeknya Kakaknya Orang tuanya Pun Juga Dapat Ya orang tua kandung itu Tidak usah dapat zakat Kemudian Pencarian dunia tidak akan menghijab Akhiratnya Pencarian dunia Tidak akan menghijab Jangan sampai kita melupakan akhirat Karena dunia itu maksudnya Carilah dunianya tapi jangan sampai Melupakan akhiratnya Yang ke sembilan Adakan muhasabah Kontemplasi, introspeksi Diri sendiri di sela-sela pencarian dunia ini Datanglah ke Masjid Sunda Kelapa Selasa hari Senin Kita buka puasa Antara Maghrib Isya ini Kita kontemplasi seperti ini Kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali Ternyata dunia itu banyak Persoalannya Tidak mungkin kita akan minta tolong kepada dunia Menyelesaikan persoalan Karena dunia itu sendiri sumber persoalan Yang ke sepuluh Jangan bakhil pelit atau kikir Racun harta itu adalah pelit kikir Maka itu jika ingin berkah hartanya Ya jangan pelit Jangan kikir Ini borobor sadaka Zakat saja yang wajib Tidak dikeluarkan Nah Na'udzubillah min talib Yang ke sebelas Hindari sikap takbur dan ujub Takbur itu apa Tidak ada yang hebat selain dirinya Muji diri melulu Itu dia nikmati Kalau ada orang yang puji dirinya Padahal kita setiap hari membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Segala pujian itu hanya untuk Allah Bukan untuk kita Jadi kalau ada orang yang menikmati pujian itu Mushrik kecil sebetulnya Karena dia Meniru sifat Allah Kata Allah Kesombongan itu selimutku Jangan ada yang pakai Nah kalau kita dipuji Berarti itu ada unsur ujub di dalamnya Kalau kita dipuji orang Astagfirullah ya Allah Ampuni aku Salah alamat mereka memuji Bukankah prestasi yang aku miliki Itu dari engkau ya Allah Mestinya Yang dipuji hanya engkau Alhamdulillahirrabbilalamin Jadi sedih pada saat dipuji Itu lebih baik daripada Gembira pada saat itu Dipuji Banyak sekali orang yang jatuh Karena pujian Jarang yang jatuh Karena kritikan Kalau dikritik itu kan Kita introspeksi Kemudian Ya Hindari kebohongan Dan Kemunafikan Hipokrit Bahaya itu Munafik Menghalalkan segala cara Untuk menempatkan dunia Itu sumber daripada Segala malapetaka Ya hindari keuntungan Yang berlipat-lipat Yang merugikan orang lain Satu kodi Baju kos di Tanah Abang itu Harganya 150 ribu rupiah Jual di Sorong Itu menjadi Satu juta rupiah Berapa ratus persen Keuntungannya Itu berlipat-lipat Keuntungannya Memang ada kosnya Naik pesawat Tapi tidak sampai Seuntungnya itu Jadi kalau Untungnya berlipat-lipat Ganda Itu sama dengan riba Memang ada ayatnya Ahlallah Rupiah Haram Riba Jual beli itu halal Riba itu haram Tapi kalau Mencekik lehernya Orang yang sangat butuh Karena memang kita Monopoli disitu Itu namanya Memanfaatkan Kebutuhan orang lain Untuk Mendalimi orang lain Dia menikmati Berlebihan Orang lain membutuhkan Ya terpaksa Jadi sangat tidak etis Menikmati Keuntungan Berlipat-lipat Ganda diatas Kebutuhan Orang lain Ya untunglah Tapi untungnya Yang wajar Kemudian Hindari unsur Penipuan Ya Ini gak berkah Dan yang ke-16 Senantiasa Mengingat Kematian Orang yang tidak pernah Mengingat kematian Maka dia nanti akan Tergila-gila Dengan dunia Ya Maka itu kita Dianjurkan untuk Mengantar kematian Menziarahi kematian Untuk apa Ada ingat tibar Pembelajaran disitu Kalau kita Zara kubur Paling tidak Sebentar lagi Saya akan juga Bertempat tinggal Di sekitar sini Kalau mengantar Kematian Jangan-jangan Besok giliran Aku Menengok Orang sakit Itu juga penting Sebentar lagi Masuk Yang lahat Aku nanti Akan nyusul Pasti Jadi Ingatlah kematian Terutama Kalau kita Bercermin Pada saat Kita bercermin Uban Sudah mulai Kelihatan Keriput Muka Sudah mulai Kelihatan Pendengaran Melemah Mata mulai Rabun Pencuma Juga kurang Ya Tidurnya Tinggal sedikit Makannya Nafsunya Tidak ada Lagi Ya Salatnya Pakai kursi Dan Macam-macam Satu Persatu Sudah mulai 5-10 Obat Diminum Sekali Minum Itu Tanda-tanda Apa Semua Itu Tanda-tanda Bukan Sehat Ya Dulu Kita gak pernah Minum Vitamin pun Juga Jarang Begitu Tua Kan Kita Tidak Mampu Lagi Memproses Menjadi Satu-sat Yang Sangat Vital Dibutuhkan Maka Itu Perlu Dipancing Dengan Vitamin Atau Obak-obak Yang Lain Ya Itu Semuanya Surat Undangan Sebetulnya Ingatlah Sebentar lagi Kamu akan Kena giliran Masuk Ke Lian Lahat Nah Kemudian Apa Dampak Positifnya Dampak Negatifnya Dunia Itu Ada Positifnya Kalau Kita Mampu Memanfaatkan Tapi Negatifnya Lebih Dominan Kalau Kita Tidak Mampu Memanfaatkan Malah Sebaliknya Kita Dimanfaatkan Ya Ya Ladina Amnu La Tulhiku Amualakum Wala Wala Wadukum Ya La Tulhiku Amualakum Wala Wadukum Antikrillah Hai Orang Orang Yang Beriman Jangan Salahkan Kamu Untuk Mengingat Allah Nah Jadi Anak-anak Itu Juga Termasuk Cucu Berpotensi Untuk Menyebabkan Kita Lupa Tuhan Sakin Enjoynya Punya Cucu Punya Anak Ya Atau Harta Rumah Baru Ya Mobil Baru Kantor Baru Itu Berpotensi Untuk Meninambobokan Kita Untuk Tidak Mengingat Kematian Tidak Mengingat Allah Kita Diingatkan Hai Orang Beriman Janganlah Hertamu Anak-anakmu Membuat Kamu Laleh Untuk Tidak Mengingat Allah Siapa Yang Melakukan Seperti Itu Pasti Dia Termasuk Orang-orang Yang Merugi Ya Itu Belagi Belangjakanlah Sebagian Dari Apa Yang Telah Kami Berikan Kepadamu Sebelum Datang Kematian Kepada Salah Seorang Di Antara Kamu Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ia menyebabkan aku itu dapat bersedakah dan aku memasukkan orang-orang yang saleh. Ya jadi gini Bapak, pada saat menjelang mati itu, Zakaratul Mo terjadi, terbuka semua akhirat itu. Mata batin kita itu bisa menembus pemandangan akhirat. Nyesal, tunda dulu kematianku, ya Allah, aku akan wakafkan seluruh hartaku, no way, tidak bisa. Terlambat. Maka itu banyak sekali orang menyesal di akhir hayatnya, ingin kembali diberi waktu sedikit saja, seluruh hartanya mau diwakafkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ke masjid, penurut pesantren. Tapi sudah terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari benar-benar kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini kepada kita semuanya. Karena kalau tidak, kita kan enggak terasa tuh, ini kita sudah bulan Februari lagi ini. Rasanya baru tahun kemarin itu COVID, masih suasana COVID, ganti tahun. Cepat sekali hari-hari ini berlalu, satu tahun itu berlalu begitu cepat. Nah, akhirnya kita juga berumur makin pendek ini ya, tinggal sedikit jatah hidup kita. Iya, kita dengarkan suara azan Bapak-Ibu. Allah, Allah, Allah. Allah akbar, Allah akbar. 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 Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar. 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 Ya. Allah akbar. 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 Allah akbar.